Intro Gubernur Riau SF Haryanto mengaku akan merapatkan lebih lanjut terkait penanganan inflasi dan memeriksa ketersediaan stok. Rakor lintas stakeholder akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Hal ini diyakinkan penjabat Gubernur Riau SF Haryanto menjawab pertanyaan wartawan terkait langkah Pemprov Riau. Memastikan stok kebutuhan Ramadan dan Lebaran terpenuhi. Penjabat Gubernur Riau SF Haryanto menerangkan 8 Maret 2024. Jumat sore telah diagendakan untuk rakor antar lintas stakeholder guna membahas inflasi daerah dan ketersediaan stok pangan, termasuk stok energi. Penjabat Gubernur Riau menjelaskan subsidi transportasi akan diberikan jika memang dibutuhkan untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat. Ya, justru itu kita nanti bulan tanggal 8 nanti, hari Selasa, hari Jumat sore, nanti kita ngerapat seluruh take order. Ya, kesiapannya seluruh yang bertanggung jawab. Pertaminanya, Bulognya, semua asosiasi-asosiasi. Ya, kita minta keyakinan dari mereka, bahwa mereka tersedia stok semuanya untuk jangan sampai ada. Dan kalau perlu, ya kita tadi saya perintahkan juga kepada Dinas Perhubungan, kita berikan subsidi, subsidi angkutan. Ya, agar jangan angkutan ini jangan sampai mahal, angkutan truk dari Sumbar ke Riau, dari Medan ke Riau. Kita subsidi ya, angkutannya itu. Nanti kita bantu dengan anggaran BTT untuk menjaga inflasi, supaya harga inflasi ini jangan meningkat. Karena pada saat lebaran nanti kan sangat dibutuhkan. Nantinya untuk subsidi transportasi akan diberikan dari anggaran bantuan tidak tetap yang ada di Pemprov Riau. Untuk kebutuhan transportasi, bahan pangan jelang lebaran. Hermansa melaporkan.